Mirsa Manajemen Holy Wings berdalih kecolongan dengan promo minuman keras yang bernada sara hingga berbuntut pada penutupan 12 outlet Holy Wings oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain karena promo miras yang bernada sara, penutupan Holy Wings juga akibat tidak adanya izin operasional di sejumlah outlet. Menyusul promo minuman keras bernada sara yang berbuntut penutupan 12 outlet Holy Wings oleh Pemprov DKI Jakarta, Komisi BDPRD DKI Jakarta Rabu Sore memanggil Manajemen Holy Wings. Pemanggilan ini juga untuk meminta keterangan dari pihak Manajemen Holy Wings terkait dengan adanya dugaan pelanggaran izin sertifikat layak fungsi atau SLF serta izin penjualan minuman keras. Menanggapi kegaduan yang ditimbulkan akibat beredarnya promo miras bernada sara, manajemen Holy Wings meminta maaf. Pihaknya mengaku kecolongan dan tidak tahu menahu soal promo minuman keras yang berbau sara tersebut. Menurut General Manager Project Company Holy Wings Indonesia, Yulis Tiawan, promo mingguan sebelumnya sudah berjalan dan tidak pernah ada masalah. Flow dari promo itu, kalau saya sebagai manajemen operasional, saya tidak pernah dimintai approval, karena promo ini kan sudah berjalan mingguan, sudah reguler gitu loh. Cuma masalahnya konten namanya aja yang dipilih ini salah gitu loh. Dan itu tidak di-impervalan ke saya gitu loh. Kalau minggu ini mau keluarkan nama ini tuh tidak di-impervalan, tiba-tiba memang mereka langsung share di sosial media. Selain karena promo miras yang bernada sara, penutupan Holy Wings di Jakarta juga akibat tidak adanya sejumlah perizinan di beberapa outlet. Kalau izin menjual minumannya itu ada tujuh, tetapi tidak boleh minum di tempat ya. Nah yang lima itu tidak ada izin menjual minuman berapokok. Yang pertama dinas lingkungan hidup terkait dengan amdal. Yang kedua adalah dinas citata terkait dengan jonasi dan peruntukan gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Wahyu Dewanto dari Gerindra bahwa di Senopati itu peruntukannya rumah gitu kan. Nah yang ketiga dinas perhubungan terkait dengan pasum parkir gitu ya dan retribusi parkir gitu. Tiga itu dulu aja kan tidak ada. Untuk mengungkap dugaan pelanggaran izin sertifikat layak fungsi atau SLF, Komisi BDPRD DKI Jakarta akan memanggil wali kota, kepala dinas citata, serta kepala dinas lingkungan hidup. Sementara itu Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Kolik Ahmad menilai penutupan 12 outlet Holy Wings oleh Pemprov DKI Jakarta sudah tepat. Itu sudah tepat ya, karena ini bisa menghindari kerugian yang lebih besar. Karena jika ini tidak segera ada tindakan dari yang memiliki otoritas, maka kekhawatiran adanya tindakan-tindakan liar yang bisa memperkeruh suasana itu bisa muncul di sana-sini. Penutupan 12 outlet Holy Wings oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan setelah beredarnya promo miras bernada sara. Selain di Jakarta, penutupan outlet Holy Wings juga dilakukan di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News, melaporkan.